Kita akan masuk malam ini, kita akan belajar tentang keluaran pasal 11. Saya kasih judul The God's Messengers, utusan-utusan Allah. God's Messengers artinya utusan-utusan Allah, orang-orang yang diutus oleh Allah. Mari kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari keluaran 11 ini. Keluaran 11 ini kalau kita perhatikan Alkitab, ayatnya cuma 10, nggak banyak. Tetapi keluaran 11 ini mau tidak mau harus nyambung ke keluaran 10, ayat 21. Jadi kalau Bapak-Ibu ada Alkitab di rumah, saya sangat berat bisa buka keluaran 10, ayat 21. Nah itu nyambung ya, sampai ke keluaran 11 ini. Jadi keluaran 11 itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi nyambung ke keluaran 1 pasal sebelumnya dari mulai ayat 21. Nah untuk itu, saya harus mereview sedikit di minggu lalu. Kita sudah belajar tentang keluaran 10 ini ya. Saya sekilas saja membahasnya. Kita mulai dari selah ke sembilan, dari 10, ayat 21 ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel, ada orang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, Pergilah, beribadalah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut berserta kamu. Tetapi Musa berkata, Bahkan korban sembilihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakan untuk Tuhan ala kami. Dan juga ternak kami harus turut berserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan ala kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Ayat 27-29, Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, Tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Jadi pasal 10 ini diakhiri dengan sebuah statement yang sangat keras, sebuah perkataan yang sangat keras, sama-sama aku tidak mau lihat muka lo lagi. Cukup, gue akan mati kalau lihat muka lo. Kira-kira begitu ya. Nah, sehingga ini yang kita mau sambung ke pasal 11 ya. Jadi pasal 11 ini LAI memberi judul tulah ke-10 diberitahukan. Kita tahu tadinya itu adalah tulah ke-9 ya, di pasal 10 tadi. Nah sekarang masuk pasal 11, kita tahu diberi judul tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun, dan di mata rakyat. Nah ini adalah bagian pertama. Ayat 1 dan 3 itu saya bilang bagian pertama. Kita akan masuk ke ayat 4. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam. Aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Seperti yang belum pernah terjadi. Dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel? Seekor anjing pun tidak akan berani menggogok. Baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawainmu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah dan bernyaman. Ayat 4 sampai 8 ini saya kategorikan sebagai bagian 2. Dan pasal 11 ini ditutup dengan ayat 9 dan 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun tidak akan mendengarkan engkau. Supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ini adalah bagian 3. Jadi dalam 10 ayat ini kita akan membagi dalam 3 bagian. 3 bagian bagian 1, ayat 1 sampai 3. Bagian 2-nya adalah ayat 4 dan ayat 8. Dan bagian 3-nya adalah ayat 9 dan ayat 10. Kenapa saya harus bagi dalam 1 ayat ini? Kalau kita balik lagi ke pasal 10 tadi ya. Saya mau tunjukin yang pasal 10 tadi. Ini adalah pertemuan terakhir antara Musa dan Firaun. Nah, makanya itulah ke-9 ini ketika Musa mengatakan ini kepada Firaun. Logikanya dia tidak datang lagi ke Firaun. Logikanya di pasal 11 ini dilakukan pada saat ini. Hanya terjadi jeda. Jadi pasal 11, ayat 1 sampai 3 ini merupakan jedanya gitu. Kepotong di sini ya. Ini mestinya tadi 10 ayat berapa itu? Pasal 10 ayat 29 itu nyambung ke langsung ke sini. Jadi ketika Musa berkata sama Firaun, aku tidak akan melihat mukamu lagi. Artinya Musa tidak pergi, tapi nyambung ke 11 ayat 4 ini ya. Musa berkata, beginilah firman Tuhan. Jadi bagian kedua ini mestinya nyambung ke tulah ke-9 itu. Nah, sehingga bagian yang pertama ini sebenarnya sebuah keterangan. Yang sudah terjadi jauh sebelumnya. Nah, ini yang coba saya jelaskan supaya kita mengerti ya. Oke, kita akan masuk ke ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Nah, saya hitamkan di atas itu ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bahasa Inggrisnya nih, minta maaf ya tante-tante, ini mesti pakai bahasa Inggrisnya dulu. Now the Lord had said to Moses. Artinya Tuhan telah mengatakan kepada Musa. Nah, di bahasa Indonesia itu tidak keluar kata telahnya ya. Cuma dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Seolah-olah itu pesan yang baru gitu. Sebenarnya tidak. Di dalam bahasa Inggrisnya, the Lord had said to Moses. Artinya itu pesan yang lama yang Tuhan pernah bilang sama Moses. Nah, kira-kira kapan ya Tuhan ngomongnya nih? Tulah terakhir gitu ya. Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun. Artinya saat itu, si Musa kan sudah pimpin sampai tulah ke sembilan kan. Dia sudah lihat ada sembilan tulah. Nah, ketika Tuhan ada satu tulah lagi atas Firaun, tulah yang mana ya? Nah, kita terpaksa kembali ke keluaran empat ya. Keluaran empat ini adalah pada awal-awal gitu ya, ketika Musa itu diutus sama Tuhan menuju ke Mesir. Nah, ini dalam perjalanan Musa ke Mesir, firman Tuhan kepada Musa. Pada waktu engkau tidak kembali ini ke Mesir, dalam perjalanan dia ke Mesir, balik ya dari Midian dia pergi ke Mesir, ingatlah bahwa segala mujizat telah kusurahkan ke dalam tanganmu. Ingat ya, Tuhan sudah kasih dia contoh ular sama tangannya jadi kusta. Ya kan? Di pasal empat. Ya, segala mujizat telah kusurahkan ke dalam tanganmu. Kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun. Jadi ketika si Firaun ini akan mengeraskan hatinya, ingat Musa, gitu ya, kira-kira Tuhan mau bilang, ingat di pasal empat kemarin, itu aku sudah kasih tahu. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Jadi tulah ke-10 ini sudah dikasih tahu sama Musa awal sekali ketika dia baru diutus Tuhan pergi ke Mesir. Belum terjadi tulah 1, tulah 2, belum. Semua belum terjadi, Tuhan sudah kasih tahu tentang tulah yang ke-10 ini. Nah, makanya ketika Musa sekarang sudah memimpin pertulahan ini, dan tulahnya sudah 9, nah, tulah yang ke-10 ini pastinya tulah pembunuhan anak sulung itu. Jadi itu ya, itu yang diingatkan di pasal 11 ini. Jadi perfirman Tuhan kepada Musa ini, ada satu tulah lagi, ya ini tulahnya anak sulung yang sudah dikasih tahu di pasal 4. Nah, ayat 2, masih Tuhan berkata, baik katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Nah, di sini juga ya, di bahasa Indonesia tidak terlihat ini adalah sebuah pesan yang sudah lampau sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya, ini sebenarnya adalah sebuah pesan yang sudah terjadi juga di keluaran 3, ayat 21 dan 22. Ini juga waktu awal-awal sekali Tuhan meminta Musa menjadi utusannya. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak, emas, dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan, demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ayat 3, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di mata Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Jadi Tuhan menggenapi apa yang difirmankannya. Ayat 1 itu akan digenapi. Belum ya, nanti Musa akan menggenapi, anak sulung akan mati. Ayat 2 sudah digenapi, langsung di ayat 3-nya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Ntar, waktu orang Israel akan pergi. Tapi Tuhan sudah di dalam hal ini, Musa yang catat cerita. Ini kayak cerita bolak-balik gitu ya. Jadi Musa mencatat sesuatu yang sudah akan terjadi nanti. Catat duluan sekarang gitu ya, di pasal 11. Kita ingat ya, penulis kitab keluaran adalah Musa sendiri. Nah, jadi yang saya mau tekankan di sini teman-teman, ini ayat favoritnya suami saya, Yaakub. Jadi, saya dulu kan hobinya kerja keras gitu ya. Terus Yaakub tuh suka bilang, kenapa sih kerja sampai kayak begitu gitu. Rejeki tuh nggak bakal lari kemana-mana gitu. Karena saya orangnya kerjanya ngotok gitu kan. Nah, memang betul. Karena Tuhan bilang di Masmur 127 ayat 2, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah, Pak ya. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi, teman-teman, ini suatu peringatan bagi kita semua ya. Bagi kita mungkin para pekerja atau para pengusaha yang kerja sampai setengah mati untuk nguber-nguber duit gitu ya. Ayat ini, kisahnya keluaran ini, benar-benar mencengangkan gitu. Ketika Tuhan bilang, kasih, itu harta ke umatku. Orang Mesir akan kasih. Dan Tuhan akan benar-benar sudah terjadi, orang Mesir akan bermurah hati kasih. Nah, sehingga, kalaupun kita cari duit banyak-banyak gitu ya, bakal apa sih, kan gitu ya. Dan kita tahu hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Dan itu memerlukan suatu iman yang luar biasa ya. Jadi, saya sendiri diingatkan kembali, Tuhan itu kasih loh kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi, games-nya adalah lebih baik menjadi orang yang dicintai Tuhan. Karena itulah yang harusnya kita pikirkan gitu. Bukan cari duitnya, tetapi bagaimana di depan Tuhan itu kita dicintai. Tuhan akan sendiakan semuanya. Begitu kita dicintai Dia. Tapi kalau perangai kita bajingan, kita ini orang yang dibenci sama Tuhan, itu yang paling cilaka. Jadi, bukan masalah cari duitnya, tetapi masalahnya adalah apakah kita itu adalah berani untuk bilang, aku dicintai oleh Tuhan. Apakah kita layak? Nah, begitu kita dicintai, Tuhan akan memberikan kepada kita kecukupan. Dan itu yang menjadi iman kita, bukan? Nah, lalu ayat 4 ya. Jadi, itu bagian pertama. Lalu ayat 4. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam, aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Maka, tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Nah, bagi orang Mesir, kesuburan, subur gitu ya, tubuhnya subur itu untuk mempunyai keturunan, artinya itu adalah harapan yang membuat orang Mesir itu bergantung pada dewa-dewa mereka. Jadi, mungkin mereka akan bilang kalau orang itu nggak punya anak, nah, itu kena putuk. Jadi, menurut mereka, menurut orang Mesir, kesuburan itu bisa punya anak. Itu adalah sesuatu yang membuat mereka itu menyembah dewa-dewanya, karena itu adalah janji yang diberikan oleh pada rewa-dewanya. Nah, Firaun sendiri dianggap dewa, bukan? Firaun itu adalah dewa, tutisan dewa matahari. Pastinya kalau dia dewa, anaknya juga dewa, dong? Dan putra sulungnya ini akan menggantikan dia menjadi dewa juga. Demikian, kan? Nah, dengan membunuh anak sulung, Tuhan sekali lagi menunjukkan kedaulatannya dan kehebatannya melebihi semua dewa-dewi Mesir, termasuk Firaun dan putranya ini. Jadi, penekanan pada dua ayat ini adalah tiap-tiap anak sulung itu membuat anak sulung, menghasilkan anak sulung di dalam setiap keluarga, itu melibatkan banyak sekali dewa untuk memberikan harapan anak sulung itu. Makanya orang Mesir pelihara dewa begitu banyak. Dan mereka sangat ingin para dewa ini, dengan menyembah para dewa itu, mereka berharap punya keturunan. Sehingga makanya membunuh anak sulung itu benar-benar mencoren mukanya dewa-dewi orang Mesir. Nah, ayat empat ini menegaskan begini, beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Tuhan mengatakan aku. Jadi, dia nggak suruh lagi katak, nggak suruh lagi nyamuk, nggak suruh lagi kodok, itu tadi, kodok udah tadi ya, nggak suruh lagi belalang, atau hujan diturunkan dari hujan es itu tadi ya, diturunkan ke gelapan, enggak. Pada tulah yang ke-10 ini, Tuhan ngomong, aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Jadi, Tuhan sendiri akan melaksanakan hukuman terakhir atas dewa-dewi orang Mesir dan terhadap orang Mesir sendiri. Ada tiga dewa yang paling menonjol dalam urusan kematian. Dewanya banyak dalam melahirkan anak sulung. Nah, dalam urusan mati-mematikan ini, ada urusan tiga dewa yang paling menonjol di Mesir. Nomor satu adalah Sarket. Sarket ini adalah dewi bertubuh skorpion. Dia dipercaya sebagai penjaga kehidupan. Nah, ini dia. Jadi, kalau Tuhan bisa matiin, penjaga kehidupannya enggak bisa apa-apa artinya. Nah, yang kedua adalah Anubis. Nah, Anubis ini dewa Mesir yang ngetop nih. Dewa berkepala anjing. Dia adalah dewa kematian. God of the dead. Gambarnya begitu ya, orang bertubuh manusia, tapi berkepala anjing. Nah, dewa yang ketiga adalah Renen Nutep. Dewi bertubuh dan berkepala kobra. Dan dia ini dikenal sebagai penjaga Sifiraun sendiri, yang juga adalah dewa. Jadi, di sini Tuhan sendiri itu, Tuhan Yahweh, ini berhadapan dengan tiga dewa terhebatnya, orang Mesir yang berurusan dengan kematian. Nah, orang Mesir, si Anubis sendiri, sorry, bangsa Mesir itu, sangat terobsesi dengan kematian. Dan mereka percaya kehidupan sudah kematian. Makanya kita lihat ya, ada mumi, ada piramid, di mana seluruh Sifiraun itu dicemplungi di sana dengan seluruh harta bendanya, dan mereka dipercayakan hidup selamanya, lalu piramidnya dibikin sedemikian. Jadi, bangsa Mesir itu, di zaman dunia kuno, dia adalah satu-satunya bangsa yang sangat terobsesi dengan kematian. Dan dia percaya ada kehidupan setelah kematian. Nah, makanya dia punya dewa namanya Anubis. Nah, si Anubis ini, katanya dia akan menimbang hati orang. Jadi, kalau mati, diambil hatinya sama dia, terus ditimbang. Sebelah sini bulu, ringan kan? Nah, sebelah sini hati. Nah, hati itu ditimbang dengan bulu. Kalau hatinya lebih berat, nah, makanya artinya orang itu penuh dosa, begitu kan? Maka hati itu akan dimakan sama dia. Dan orangnya artinya dimusnahkan. Tapi kalau hati itu lebih ringan, maka orang itu akan dibawa ke alam berikutnya. Nah, sehingga kekuatan imam-imam dan para dewa itu dipercaya menjadi jaminan jalan yang aman ke dunia barat. Mereka kasih nama dunia barat. Adalah dunia bagi orang yang sudah mati. Jadi, para dewa ini bisa disogok. Begitu ada pikiran, mesti dibaik-baikin. Agar kalau hatinya itu berat mungkin, si dewanya ini tetap meringankan itu supaya mereka bisa dibawa ke dunia barat. Itu yang mereka percaya. Makanya, mereka itu takut sekali dengan para dewa dan sangat berharap para dewa bisa bawa dia. Nah, kalau kita google gitu ya, ada banyak sekali gambar seperti ini menunjukkan si Anubis ini, dewa yang berkepala anjing tadi itu, menimbang dosanya orang, terus orang itu diseret gitu, dibawa ke satu dunia lain kalau dia bisa meringankan hatinya. Kira-kira gitu. Nah, jadi tulah ke-10 itu menunjukkan Yahweh itu, Tuhan kita, memusnahkan seluruh dewa Mesir. Jadi, tulah ke-10 ini kematian anak sulung itu memiliki konsekuensi yang lebih hebat daripada konsekuensi semua tulah sebelumnya digabungkan. Tulah 1 sampai 9 digabungkan semua Dewi itu ya, Dewi Nut lah, Dewi macam-macam namanya kemarin yang sudah saya sharingkan dua minggu lalu. Itu digabungkan tulah 10 ini jauh lebih hebat. Setiap anak sulung yang akan mati, artinya apa? Harapan ke depan itu dihancurkan. Kalau tulah-tulah yang lalu itu bicara tentang penghasilan sekarang, belalang juga ke depan, tapi ini anak sulung, ini adalah jiwa yang dimatikan. Jadi, tumpuan harapan dan cita-cita keluarga untuk masa depan musnah. Ini adalah pukulan yang berat bagi orang Mesir. Mulai dari Firaun, sampai lapisan masyarakat yang terendah. Budak perempuan di depan kilangan, dia bilang begitu ya, dan bahkan anak sulung binatang. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedaulatan Tuhan Yahweh atas semua. Mau Dewa kek, Dewa kek, manusia kek, binatang kek, dari raja sampai ke budak. Itu Tuhan tundukkan semuanya. Nah, ini adalah hukuman Allah bagi pembalasan yang adil terhadap kejahatan dan kekejaman orang Mesir kepada orang-orang Israel. Ingat, zaman Musa kecil, Musa lahir, seluruh bayi yang di Israel dibuang ke Sungai Nil, bukan dikasih makan buaya. Nah, dan selama 430 tahun, mungkin 300 tahun di antaranya, orang Israel itu dianiaya, dibikin kerja rodi, bikin batu bata, dan itu adalah penganiayaan yang sangat kejam terhadap orang Israel sebagai anak sulung Allah. Jadi, ketika Allah mematikan anak sulung orang-orang Mesir, ini adalah pembalasan yang adil terhadap kejahatan dan kekejaman orang Mesir sendiri kepada orang-orang Israel. Jadi, tulah kematian anak sulung ini menunjukkan Tuhan bukan hanya penguasa alam. Kita tahu, tulah 1-9 itu bicara tentang alam. Tetapi juga tulah 10 ini menunjukkan Tuhan Yahweh itu adalah Allah yang berkuasa antara hidup dan mati. Nah, itu yang mau ditegaskan di pasal 11 ini. Tulah ke-10 ini ditegankan. Jadi, apa yang Tuhan mau singkapkan? Kita sudah belajar di dua minggu belakangan ini tentang tulah 1-tulah 9. Tulah 1-tulah 9 ini menunjukkan Allah Yahweh itu membebaskan umatnya dari ketergantungan dan perbudakan Allah-Allah lain. Kita ingat ya, satu-satu saya ingatkan. Tulah bersama, air menjadi darah. Ini adalah ketergantungan orang Israel, juga orang Mesir. Kedua-duanya bergantung pada sungai Nil, bukan? Sebagai sumber kesejahteraan mereka, sebagai sumber penghasilan mereka dihancurkan sama Tuhan. Mereka memuja-muja Dewa Sungai Nil, Osiris, Isis, siapa namanya itu. Dan semua itu dihancurkan Tuhan untuk menunjukkan sungai Nilmu itu tidak ada artinya. Kalau engkau menggantungkan hidupmu kepada sungai Nil sebagai sumber kesejahteraan kehidupanmu, penghasilanmu, artinya itu telah menjadi idlah lain di dalam. kosa kata kita menjadi alah lain. Dan alah tidak mau itu. Itulah kedua, katak. Ingat si dewanya itu katak ya, melindungi keluarga. Banyak kita menjadikan keluarga kita menjadi alah lain. Apakah itu anak kita? Apakah itu pasangan kita? Kita memuja mereka. Kita mendahulukan mereka. Kita bela-belain mereka dan melupakan Tuhan. Milih sekolah buat anak, belain makanan buat suami, misalnya apapun kita lakukan supaya keluarga kita survive. Dan tidak sadar, jadi tidak sadar-tidak sadar keluarga, keturunan kita, kita bangga kita anaknya keturunan, gadis keturunan siapa. Itu sudah menjadi alah kita. Dan itu yang dihancurkan sama Tuhan. Tulah ketiga, nyamuk kutu. Ingat ya, si Harun geprokin kutongkatnya ke bumi, terus naik debunya, wah jadi nyamuk gitu ya. Itu mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa orang bergantung kepada bumi. Gali tanah, usaha batu barak, gali minyak, dan seterusnya, dan menjadikan itu alahnya. Itu dihancurkan sama Tuhan juga. Tidak ada alah lain. Tulah keempat, lalat pikat. Ingat ya, dewanya adalah dewa yang pakai topinya lebah. Ingat kan? Dan dia adalah dewa matahari. Sehingga matahari itu selalu berasosiasi dengan orang kerja dan lebah adalah pekerja keras. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mendewakan pekerjaannya dan kerja kerasnya. Dan itu juga dihancurkan sama Tuhan. Yang kelima, tulah sampar pada binatang. Nah, binatang adalah ukuran kekayaan. Jadi, di sini ditunjukkan banyak orang melihat harta itu sebagai dewanya. Tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau sekarang kan, bisa hidup tanpa Tuhan, tidak bisa hidup tanpa uang. Dan uang, harta, kekayaan ini, dan kesenangan hidup kita itu dibelain. Tidak mau menurunkan gaya hidup, mau gaya hidup bermewah-mewah, tetap seperti itu. Dan itu adalah Allah kita. Dihancurkan sama Tuhan. Tulah enam. Ingat, namanya si Imhotep. Aku ingat banget tuh. Dia adalah tabib yang sangat cerdas para dokter mungkin sekarang ini yang bergulat di dalam kesehatan dan ilmu pengetahuan dan menjadikan itu sebagai Allahnya. Jadi, tidak bergantung lagi pada Tuhan, bergantungnya pada obat. Tidak lagi bergantung lagi kepada Tuhan, bergantungnya pada kepintaran. Sama seperti kita sekarang, bergantung kepada vaksin COVID-19. Itu yang kita harap-harapkan. Saya tidak bilang obat tidak penting, tetapi yang terjadi di zaman itu adalah ketika kesehatan dan ilmu pengetahuan itu menggantikan Allah. Nah, itu yang celaka. Tuhan bisa pakai sehat dan ilmu pengetahuan gak? Oh ya. Saya sangat menjaga kesehatan. Saya sangat memelihara kesehatan saya dengan baik. Tetapi itu tidak bisa menggantikan Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan. Tapi itu tidak boleh menjadi Allah. Jadi orang yang gila nge-gym misalnya, orang yang selalu bicara tentang diet, ini harus bertobat. Saya mengatakan itu pada diri saya sendiri. Saya orang yang cukup ekstrim dalam hal ini. Dan saya tahu persis ini tidak menggantikan Allah. Karena Allah adalah Allah. Dan tidak bisa kita berharap kepada semua disiplin yang kita bikin itu adalah Allah kita. Itulah ketujuh. Hujan es dan api. Ini juga menghancurkan semua tanaman. Kalau ada hewan yang masih di luar juga dihancurkan. Ini juga bicara tentang harta kembali yang bicara tentang kemewahan. Ingat, tanaman, binatang, semua ini menghasilkan kain-kain yang halus, harta benda yang baik, itu menunjukkan hidup orang itu tergantung kepada harta dan kemewahan. Itu juga dihancurkan sama Tuhan. Itulah kedelapan, belalang. Belalang ini bicara tentang perencanaan. Karena belalang itu makan semua hasil panen. Baik tumbuhan kecil mau tumbuhan gede. Dihabisin sama belalang. Artinya perencanaan. Orang-orang yang hobinya bikin deposito, bayar asuransi kanan-kiri. Perencanaan simpenan masa depan dihancurkan sama Tuhan. karena itu tidak bisa menjadi alah kita. Yang ke sembilan adalah kestabilan pengaturan manajemen. Tuhan mendatangkan kegelapan dari seluruh Mesir. Percuma mau diapain juga. Tenaga surya abis semuanya. Jadi segala sesuatu yang teratur, yang baik, hilang semua, nggak bisa ngapa-ngapain ketika kegelapan itu terjadi. Jadi itulah ke sembilan itu menunjukkan kestabilan pengaturan manajemen sistem pemerintahan semua habis. Dihabisin nama Tuhan. Nah, jadi tulah satu sama tulah sembilan itu menunjukkan pembebasan bangsa Israel ini keluar dari ala-alah lain. Itu juga mesej yang Tuhan kasih kepada kita. Kita sebagai anak Tuhan, apakah kita mempunyai ala-alah yang seperti ini, yang seperti saya sudah kontekstualkan di dalam bahasa kita sehari-hari. Apakah kita mengalahkan, penghasilan kita, keluarga kita, ambil uang dari hasil bumi, pekerjaan kita, lebih bergantung pada paychecknya kita daripada Tuhan, pada harta kita, pada kesehatan kita, pada kepintaran kita, pada kemewahan hidup, pada simpanan kita, dan kestabilan dan sistem dan pemerintahan kita yang adil makmur ini. Itu yang mau dihancurkan sama Tuhan. Karena dia adalah Allah satu-satunya. Nah, tulah ke sepuluh, ini adalah pembebasan yang unik. Karena ini adalah pembebasan, penebusan dari kematian. Ingat, orang Mesir mati semua anak sulungnya. Israel diselamatkan dari kematian itu. Padahal orang Israel harus mati juga. Mati juga. Tetapi Tuhan nanti kita belajar di pasal 12 untuk suruh potong domba untuk menggantikan si anak sulung itu. Jadi, tulah ke sepuluh sebenarnya adalah pembebasan dari kematian. Bukan dari Allah, Allah lain. Tapi ini adalah pembebasan dari akibat dosa yang terjadi itu. Dari 1 sampai 9 Allahnya sembahnya itu. Itu dosa yang luar biasa. Dan hukumannya adalah mati. Dan orang Israel kembali diselamatkan. Apakah mereka layak? Tidak. Ingat, mereka yang pilih hidup di Mesir. Mereka tidak layak. Tapi Tuhan selamatkan. Itulah Tuhan kita. Mari kita belajar. Kenapa Tuhan selamatkan? Ingat ya. Punya ala-ala lain ini adalah dosa besar ketika kita lebih bergantung kepada ala lain daripada ala kita. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa enggak ada yang lain loh. Mati. Nah Ibrani 10 ayat 26 mengatakan begini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita sudah kejerot di dalam dosa itu. Sekarang saya tanya siapa dari kita? saya yakin yang mendengarkan malam ini sebagian besar dari kita sudah jadi Kristen sejak kita kecil bukan? Dan kita sudah punya kan pengetahuan tentang kebenaran itu. Tapi mengapa kita masih hidup di dalam dosa? Terus kita bilang ah enggak sengaja. Siapa yang berani bilang di sini ini berdosa hanya karena tidak sengaja? Saya tantang. coba tanya sama dirimu masing-masing. Apakah betul kau berdosa tidak sengaja? Ayat ini bilang sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Mau potong kambing berapa banyak juga enggak. Tuhan Yesus pun enggak bisa hapus dosa itu. kalau kita sudah tahu salah dan kita tidak berkobat kita sengaja dan kita sudah tahu kebenaran itu enggak ada korban untuk bisa menghapus dosa itu. Ini adalah penulis Ibrani yang mengatakan. Tapi kita bersyukur Roma 6 ayat 23 yang A bilang sebab upah dosa adalah maut yang B bilang tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut. Itu yang harus kita dapetin bukan karena kita berdosa kita berdosa kita cuma bisa dapat maut. Bisa enggak upayakan kita keluar dari maut? Enggak bisa itu buktinya. Kita sudah kejerat di dalam dosa kita. Mau sadar jadi orang Kristen mau kapanpun enggak bakal bisa kita keluar dari dosa itu. Karena kita ini memang bajingan. Tetapi karunia Allah ialah hanya karunia Allah yang bisa tolong kita. Bukan upaya kita. Tapi Allah berkarunia kepada kita. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau ingetin 1 Korintus 15 ayat 1 bilang begini. Dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Kalau kita menerima Injil dan kita benar-benar menjalankan Injil dan di dalamnya kita berdiri teguh. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini jelas menegaskan begini teman-teman bahwa tidak cukup kita cuma bilang kita percaya Tuhan Yesus itu selamat selamanya. Kembali baca baik-baik ya. Paulus bilang dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah aku beritakan kepadamu bahwa Tuhan Yesus mati buat kita. Kita sudah terima bukan? yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Apakah betul kita berdiri teguh menerima Tuhan di dalam hidup kita? Artinya kalau kita menerima Tuhan di dalam Tuhan Yesus mati buat kita kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri atas nama diri kita sendiri tetapi kita menjadi murid Tuhan Yesus karena dia sudah tebus kita dia sudah beli kita sudah lunas kita bukan lagi punya kita oleh injil yang seperti itu kamu diselamatkan jadi bukan terima Tuhan Yesus tapi engkau menjalankan hidupmu suka-suka mu menentukan jalanmu sendiri membuat keputusanmu sendiri terus bilang engkau selamat begitu itu bukan injil yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di sini tapi injil yang dikatakan bahwa engkau menerima Tuhan Yesus dan berdiri teguh dengan imanmu itu bahwa engkau sudah orang yang ditembus artinya engkau bukan punyamu sendiri engkau sudah menjadi milik Tuhan dan asal kita berpegang pengguh artinya betul-betul sadar menyerahkan diri kita kepada Tuhan menyerahkan keinginan kita dan meminta keinginan Tuhan itu yang menjadi keinginan kita kalau enggak kata Paulus seperti yang telah beritakan padamu kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya engkau percaya tapi sia-sia gitu percayaan namanya itu bukan percaya benar-benar Injil seperti itu yang Paulus ingatkan kita saya ingatkan kembali Injil apa sih Injil adalah kisah kasih Allah kepada kita bukan dari penciptaan penembusan sampai kekekalan Tuhan bilang engkau sudah jatuh dalam dosa aku tebus engkau kembali engkau menjadi umatku dengan tangan teracung Tuhan membebaskan kita bukan dari para Allah lain itu dan Tuhan menjadikan kita umatnya Tuhan berkali-kali bilang aku Tuhan engkau umatku jadi kita masih tahu siapa Tuhan siapa kita kita yang maunya kan enaknya begini kita mau terima Tuhan tapi menjadikan Tuhan satpam penolong penyedia kita gak pernah menertakan Tuhan sebagai Tuhan terus itu yang kita bilang kita mengenal Tuhan dan kita menerima Injil itu Injil macam apa itu kalau kita masih menjalankan hidup ini seperti maunya kita sendiri gak pernah tanya Tuhan jadi tulah ke-10 menunjukkan kembali kisah kasih Allah kepada manusia jadi tulah ini sangat istimewa kembali sebab upah dosa adalah maut dan di tengah-tengah penghakiman atas dosa tulah 1-9 itu penghakiman atas dosa bukan sikat habis semua Allah lain itu maut nah hanya Allah menjanjikan jalan keselamatan yang dijanjikan menyediakan jalan keselamatan yang dijanjikan untuk anak-anak pilihan Allah sendiri orang Israel jadi ingat ya kejadian 3 ayat 15 ini mundur lagi satu kitab kejadian 3 ayat 15 itu adalah ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa Tuhan mengatakan ini aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan merembukkan kepalamu dan engkau akan merembukkan tumitnya ini adalah janji kutukan kepada si iblis yang menjatuhkan manusia itu di dalam dosa dan Tuhan langsung menolong manusia manusia hasil ciptanya yang dia sayangat sayangi ini jatuh di dalam dosa tetapi kejadian 3 itu saya sangat mengundang Bapak Ibu baca lagi kejadian 3 ayat 15 Tuhan langsung memberikan injil ini injil pertama bahwa Tuhan akan menolong bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini si Hawa ini keturunan perempuan ini Tuhan Yesus akan merembukkan kepalamu dan engkau akan merembukkan Tuhan Tulah ke-10 ini adalah sebuah jembatan yang menghantar kitab keluaran dari kemerdekaan atas perbudakan iblis si Mesir itu kan Tulah 1-9 semua segala macam alah orang Mesir Sungai Nil itu tadi ya Sungai Nil keluarga dan seterusnya binatang manusia itu sendiri tanaman hewan dan seterusnya jadi Tulah 10 itu adalah sebuah jembatan dia menghantarkan kitab keluaran ini kemerdekaan atas perbudakan Mesir iblis penguasa dan alah lain kepada kisah yang lebih luas kemerdekaan dari kematian atau maut atau hukuman dosa itu jadi kemerdekaan kita itu nggak cukup kalau hanya merdeka dari ala-ala lain karena kita tahu karena kita menyembah ala-ala lain ini karena kita sudah tunduk pada ala-ala lain ini konsekuensinya adalah kita dihukum mempercayai ala-ala lain itu akan membuat kita cuma satu mati itulah hukum dosa itulah harga dosa yang harus dibayar mati nah tulah ke 10 ini menunjukkan Tuhan membebaskan orang Israel dari hukuman dosa ini jadi mereka dimerdekakan juga dibebaskan juga dari kematian nah itu keunikan dari tulah ke 10 jadi mereka yang berjalan di jalan ala akan diselamatkan dari kematian dan kehancuran makanya Tuhan bilang keluar nanti kita lihat di pasal berikutnya bawa orang Israel itu keluar bawa orang Mesir atau tidak boleh orang Mesir ikut boleh orang Israel bisa ajak orang Mesir tapi mau gak orang Mesir ikut ada yang mau nanti kita belajar itu di minggu depan tapi adalah yang saya mau katakan adalah Tuhan panggil kita keluar kalau kita mau dipanggil Tuhan mau ikut Tuhan artinya kita mau berada di jalan ala kita akan diselamatkan dari kematian itu kalau Tuhan bilang potong kambing untuk dioleskan di pintu nantinya dan kita ikutin itu kita akan selamat jadi ini bukan masalah ras Israel dan Mesir enggak kalau orang ikut perintah Tuhan engkau akan selamat saya akan buktikan begini nomor satu adalah Henok kejadian lima ini kita balik lagi ke kejadian dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Mesir dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan jadi Henok hidup mencapai 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah jadi Henok mengalami kematian enggak enggak Henok diangkat oleh Allah jadi orang-orang yang bergaul dengan Allah dengan baik Tuhan angkat enggak enggak kena kematian Nuh Nuh ya Noah Nuh inilah riwayat Nuh Nuh juga adalah seorang yang benar dan tidak bercacap diantara orang-orang sejamannya Nuh itu hidup bergaul dengan Allah dan Tuhan selamatin dia dia dan sekeluarganya diselamatkan oleh Tuhan sementara seluruh bumi hancurkan sama Tuhan saya pernah wondering begini saya pernah bertanya saya berusaha dua minggu lalu kalau enggak salah saya bilang sama Yaakob begini gila ya kayaknya kalau kita pikirin Nuh ini seluruh dunia loh dihancurkan sama Tuhan binatang diselamatkan artinya apa bahkan binatang lebih bisa behave lebih bisa bersopan santun dibandingkan manusia di waktu itu kita percayakan Tuhan kita adil percayakan Tuhan kita itu maha tahu jadi ketika Nuh dan keluarganya diselamatkan dengan semua binatang pertanyaannya kenapa enggak ada satu manusia yang lain pun yang diselamatkan artinya binatang lebih berharga daripada semua manusia yang sudah acaba alau pada waktu itu yang sudah dosanya sudah amit amit jadi Tuhan hancurkan dan Tuhan lebih kesian sama binatang daripada manusia hanya delapan orang yang Tuhan selamatkan waktu itu Nuh disitu mewakili delapan ini adalah orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah jadi kematian itu dilewatkan kepada orang-orang yang dicintai Tuhan satu lagi tentang Lot kita baca di kejadian 19 ayat 15 ketika Fajat telah menyingsing kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera katanya bangun bawa istrimu kedua anakmu yang disini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini Sodom dan Gomorrah ketika ia berlambat-lambat maka tangannya tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu malaikat itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya dari sana Lot juga disebut Tuhan sebagai disebut sebagai orang benar dihadapan Tuhan dan Tuhan mengasihani dia jadi kalau Tuhan mengasihi Tuhan selamatin jadi kembali gamenya adalah bukan perkara baik bukan perkara dapat duit bukan perkara mau kaya bukan tetapi gamenya adalah bagaimana menjadi orang yang dikasihi Tuhan itu yang harusnya kita kejar karena setiap kali Tuhan mengasihi Tuhan akan menyelamatkan menghindarkan orang-orang yang dia kasihi dari bahaya maut itu nah jadi masih kita lihat di part 2 ini kita lanjut ke ayat 6 ya dan lolongan yang menyayat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan lagi akan ada lagi saya dikasih tahu begini kalau orang-orang timur tengah itu seperti orang Mesir itu kalau mereka ada kematian mereka itu merapat jadi melolong jadi bukan berseru ini saya ganti sedikit jadi bukan seruan yang hebat tapi lolongan yang melayat mereka akan berteriak-teriak melolong-lolong untuk kematian nah bayangkan ini di setiap rumah terjadi lolongan yang mengerikan seperti ini dan itu seluruh tanah Mesir semuanya melolong karena kematian dari anak sulung itu tadi nah dan ekstrimnya di ayat 7 tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong baik kepada manusia maupun kepada binatang supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan Yahweh membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel ini ekstrim yang satu penuh dengan lolongan kesedihan kemarahan tidak terima dan seterusnya yang satu sunyi senyap Anda bayangin kalau kita jadi anak sulung terutama jadi anak sulung orang Israel perasaannya bagaimana berada di rumah itu sementara tetangga sebelah mati melolong-lolong sebuah ini yang terjadi dua ayat ini mengekstrimkan yang satu sangat parah banget berteriak yang satu diam bahkan tidak ada suara sama sekali itu yang Tuhan bilang dia membuat perbedaan yang begitu besar antara orang Mesir dan orang Israel dan ayat 8 dan semua pegawainmu kata Musa akan datang kepadaku dan sujud kepadaku setelah berkata keluar engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau sesudah itu aku akan keluar lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala nah ini dia baru Musanya pergi dari Firaun jadi Musa tidak bolak-balik dari tulah ke sembilan dia menyelesaikan semua pesan yang Tuhan sampaikan kepada dia untuk menyampaikan tulah ke sepuluh sekaligus baru disini Musa meninggalkan Firaun dan marahnya menyala-nyala jadi kemarahan Musa ini merefleksikan kemurkaan Tuhan atas kekerasan hati Firaun hati yang begitu keras hati yang begitu memberontak dan Tuhan murka dan itu terefleksi di dalam kemarahan Musa yang bernyala-nyala ini jadi berhadapan dengan kejahatan kalau kita berhadapan dengan kejahatan dan kita tidak jadi marah itu adalah kejahatan yang lebih mematikan lagi jadi kalau kita berhadapan dengan kejahatan kita harus marah kalau kita diam saja melihat orang dizolimi misalnya melihat ada kejahatan di depan mata hati di depan kita dan kita diam saja itu adalah kejahatan yang lebih mematikan saya selalu bilang begini kalau saya kerja sama tir saya kalau Anda tahu suatu hal yang salah Anda diam saja itu namanya kriminal kita lebih jahat dari penjahat kalau kita berdiam itu salah tapi kita males terus kita berdiam kepo sebiar tidak peduli itu adalah kejahatan yang lebih mematikan disini juga jelas jadi berhadapan dengan kejahatan dan kalau kita tidak jadi marah tidak bertindak itu adalah kejahatan yang lebih mematikan dan itu adalah suatu kematian moral dan spiritual double artinya kalau kita imun terhadap kejahatan artinya kita sudah mati mati secara moral mati secara spiritual sampai tidak berasa itu kejahatan itu cilaka nah coba perhatikan teman-teman mulai dari gaya hidupmu aja deh kalau engkau merasa nyaman-nyaman saja engkau merasa pantas-pantas saja jangan-jangan sudah mati moral dan spiritual kita ini sudah tidak punya rasa kalau kita bisa makan enak dan melihat orang lain susah dan santai saja kayaknya kita semua ini sudah mati moral dan spiritual kita dan kita tidak peduli itu bukan bisnis itu bisnis itu mengerikan itu adalah satu kematian moral dan spiritual dan Tuhan bisa begitu tidak tidak Allah kita adalah api yang menghanguskan kejadian 19 penghancuran terhadap Sodom Gomorrah ketika Tuhan menurunkan hujan melerang dan api atas Sodom dan Gomorrah berasal dari Tuhan dari langit dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah ketika Tuhan melihat kejahatan yang demikian besar seluruh Sodom Gomorrah kita tahu ya kata Sodomi datang dari kota Sodom ketika melihat kejahatan sudah demikian Tuhan tidak bisa tahan dirinya dia hancurkan itu Sodom dan Gomorrah dan kita tahu di Roma 1 ayat 18 Tuhan mengatakan sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran kelaliman jadi kalau Tuhan lihat ya ada orang menindas kebenaran dengan kelaliman tunggu aja tanggal main murka Allah akan datang dari sorga untuk orang itu kalau kita tetap bilang oh itu orang jahat banget tapi kaya raya kitanya aja yang gak tahu ntar ya ingat ya Tuhan kita tuh Allah yang kairos ya yang hidup di dalam kairos Tuhan aja sudah bilang ini sekarang di ayat 11 ayat 3 orang Mesir akan bermurah hati pada kamu karena Tuhan udah lihat sama ketika Tuhan bilang ini sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman kita bisa bilang orang lalim kok baik-baik saja kan gitu masih hidup-hidup aja sehat lu aja yang belum lihat tunggu waktunya Tuhan ya karena Allah kita adalah api yang menghanguskan kita belum lihat dan kita harus punya iman bahwa Tuhan kita adalah ketika kita bilang Tuhan kita adalah Tuhan yang adil gak mungkin dia gak adil gak mungkin dia membiarkan kejahatan seperti itu kalaupun dia biarkan sekarang dia punya maksud tapi suatu waktu nanti selesai urusan ya kita masuk ke part 3 bagian 3 berfirmanlah Tuhan kepada Musa Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubur tambah banyak di Mesir nah ini ini yang kita lihat lagi ya ini bagian 3 ini aneh lagi nih kok ulang lagi pesannya begini lagi pasti kita bacanya begitu makanya saya sisikan ini menjadi bagian 3 ya nah bagian 3 ini adalah kayak seperti sebuah penutup gitu jadi Tuhan ingetin lagi ini berfirman Tuhan kepada Musa nah kembali ya bahasa Inggrisnya adalah the Lord had said Tuhan telah berfirman kepada Musa telah artinya sudah lewat ya sudah pernah berkali-kali Tuhan bilang dan Tuhan bilang di ayat 10 Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya nah ini dalam bahasa Inggrisnya kembali ini selemuanya menggunakan past tense Musa dan Harun perform pakai id artinya sudah melakukan telah melakukan all these wonders segala mujizat ini before Firaun but the Lord hardened kembali pakai kata id pakai kata past tense mengeraskan hati Firaun jadi ini sudah terjadi dan dia tidak akan membiarkan orang Israel pergi dari negerinya jadi ayat 9 dan 10 ini pada bagian ketiga ini dua ayat ini membentuk bagian ketiga ini merupakan bagian akhir dari kisah pengutusan Musa dan Harun kepada Firaun kita ingat ya dari pasal 3 Tuhan panggil Musa bukan pergi ke Mesir oh takut aku petak lidah begini begono gak bisa Tuhan bilang gue sediain si Harun pergi berdua kepada Firaun dan kita sudah menyelesaikan sampai pasal 10 itu bolak-balik tokohnya adalah Musa Harun dan Firaun Musa Harun dan Firaun bukan nah pada ayat 9 dan 10 ini pasal 11 ayat 9 dan 10 ini bagian ketiga ini adalah bagian akhir dari kisah pengutusan Musa dan Firaun Musa dan Firaun kepada Firaun ini inilah terakhir ada suara mic-nya belum dimati oke nah setelah ini setelah kita menyelesaikan ayat 10 ini kita akan masuk nanti ke pasal 12 nah mulai pasal 12 dan seterusnya ini adalah dimulai pengutusan yang baru kali ini adalah kisah pengutusan tetap sama orangnya Musa dan Harun tapi tidak lagi kepada Firaun tetapi kepada umat Israel jadi makanya pasal 11 ayat 9 dan 10 ini menjadi bagian tiga dimana disini terjadi penyelesaian suatu bagian untuk memulai suatu hal yang baru disini dia dua-duanya makanya judulnya di pasal 11 ini saya bikin adalah the messengers God's messengers jadi orang-orang yang diutus oleh Allah jadi Musa dan Harun dua-dua orang ini diutus kepada Firaun diakhiri di pasal 11 pasal 12 mereka juga masih diutus oleh Tuhan sekali menjadi God's messengers mereka akan tetap jadi God's messengers tetapi subjeknya beda tadinya bicara sama Firaun mulai minggu depan kita akan belajar masuk ke pasal 12 ini adalah Musa dan Harun diutus untuk bicara kepada siapa kepada umat Israel tidak lagi kepada Firaun ya nah jadi pasal 11 ini kita bicara tentang orang-orang yang diutus oleh Tuhan disini titik baliknya tadinya kepada Firaun sekarang masuk kepada orang-orang Israel jadi apa yang kita bisa belajar hari ini ya nah saya sudah masuk ke bagian kesimpulan tapi kesimpulannya agak panjang teman-teman jadi ada karena ini habis satu periode kita akan masuk ke periode berikutnya untuk itu saya harus menyimpulkan dari banyak yang kita pelajari jadi pesan penutupnya adalah begini nomor satu adalah dengarkan firman Tuhan ingat ayat ini ya berfirmanlah Tuhan kepada Musa Firaun tidak akan mendengar kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir Firaun tidak mendengarkan firman Tuhan Firaun itu suka sama mujizat dia mengalami banyak mujizat sampai bertubi-tubi Tuhan kasih lihat mujizat tetapi mujizat tidak mengubahnya luar biasa ya yang kedua Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat di depan Firaun tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya jadi kita tahu di sini bahwa Tuhan tahu Firaun itu punya pikiran dan hati yang jahat dia gak peduli sama rakyatnya ahli-ahlinya udah gak bisa berdiri di depan dia pegawainya udah bilang Tuhanku insaflah biarkan mereka pergi dia tidak peduli dia korbankan semua orang untuk harga dirinya jadi jangan bilang Firaun di sini teman-teman itu adalah mewakili iblis bukan jadi jangan bilang iblis itu oh kasih kita harta oh kasih kita kesenangan kamu belum lihat akhirnya kayak apa ya iblis itu mengorbankan semua orang untuk harga dirinya jadi jangan pernah mau jadi antek-anteknya iblis goblok kita namanya jadi ingat Ibrani 4 ayat 12 mengatakan sebab firman ala hidup dan kuat dengarkan firman itu dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sum-sum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita jadi yang hidup dan kuat itu bukan mujizat yang hidup yang kuat itu adalah firman ala ini bukan Angeline yang ngomong ini adalah firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 12 yang mengatakan bahwa firman ala itu hidup dan kuat dan lebih tajam jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kita firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita itu lebih tajam dia bisa menusuk memisahkan jiwa dan roh sendi dan sum-sum ia bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita jadi kalau kita sungguh-sungguh baca firman Tuhan kita gak pasang kepekaan kita dan tidak menyediakan diri kita untuk dikoreksi sama firman Tuhan hati kita membatu gak ada gunanya tapi kalau kita menyediakan diri kita firman Tuhan itu berbicara dan itu menjadi pertimbangan dan dia tahu pertimbangan kita apa pikiran kita sampai pikiran hati kita tahu saya cuma bisa menantang Anda buktikan kalau gak kalau gak percaya baca firman Tuhan baca firman Tuhan secara teratur dan jangan tidak baca firman Tuhan dan renungkan sungguh-sungguh tidak ngerti bilang sama Tuhan Tuhan gak ngerti gimana ini tapi sediakan hatimu jangan oban jangan terus-menerus bilang gak ngerti yaudah gak mau baca gak ngerti gak mau baca baca karena firman Tuhan itu ditulis oleh nelayan ditulis untuk orang-orang sederhana yang tidak sekolahan punya jadi gak ada alasan gak baca firman Tuhan nah buktikan bahwa firman Tuhan itu adalah hidup dan kuat dan dia membantu kita membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita ya nah yang kedua yang pulang kedua tujuan ke sepuluh tulah kita tahu ya sepuluh tulah itu ada tujuan yang pertama adalah jelas untuk membebaskan umat Tuhan ya kita udah tahu umat Tuhan teriak-teriak sengsara 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 dan Tuhan menyelamatkan umatnya dan ini adalah penggenapan janjinya kepada Abraham dia akan membawa umat Tuhan menuju ke tanah perjanjian bukan ya jadi dia mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan umat Tuhan itu tujuan sepuluh tulah membebaskan umat Tuhan karena si firmannya Auban yang kedua ini adalah hukuman atas orang Mesir ya untuk kejahatan dan penindasan yang panjang atas orang Israel mereka menyiksa orang Israel itu ratusan tahun 430 tahun orang Israel tinggal di Mesir kita gak tahu berapa ratus tahun persisnya mereka sudah jadi budak pastinya awal-awal enggak ya karena Yusuf masih menjadi penguasa di situ tapi setelah Yusuf mati kita gak tahu kapan persisnya mereka menjadi budak tapi yang jelas adalah ratusan tahun nah ini adalah hukuman atas Mesir untuk kejahatan penindasan yang panjang atas orang Israel dan yang ketiga menunjukkan kuasa Tuhan dan Tuhan di sini menunjukkan dirinya bukan hanya penguasa alam ya atas sungai Nil atas katak atas nyamuk atas lalat atas binatang atas manusia enggak atas belalang semua ini enggak tapi Tuhan juga menunjukkan bahwa dia penguasa hidup dan mati dia bisa bilang ini mati ini enggak mati ya sekaligus menunjukkan kebodohan dan kesiasiaan penyembahan berhala dia menunjukkan mana Dewa Dewinya orang Mesir ya semua itu yang kalian percaya-percaya ini adalah ilusi yang kalian bikin di otak kalian untuk menyelamatkan harta bendamu itu dan membenarkan diri itu yang Tuhan mau tunjukkan dengan 10 tulah ini enggak ada itu Dewa Dewi itu yang ada itu adalah kalian bikin-bikin untuk melindungi dirimu melindungi hartamu supaya enggak diambil dengan orang kena kutuk Dewan dan itu menunjukkan kebodohan dan kesiasian dalam penyembahan berhala dan banyak orang bilang begini jadi ada beberapa pasti teman-teman juga lihat saya menambahkan di sini aja banyak orang bilang gini 10 tulah itu sebenarnya masuk akal itu benar-benar bencana alami nah sehingga ada yang bilang ilmu pengetahuan benar itu itu urutannya masuk akal nah saya cuman bilang begini alkitab ini ditulis untuk orang-orang yang sederhana yang tidak punya pengetahuan jadi ketika dikatakan air menjadi darah ilmu pengetahuan bilang gini oh itu sebenarnya bukan darah tapi ganggang merah yang beracun yang biasa berkembang di sungai ini ganggang ini membunuh ikan-ikan jadi ikan-ikannya pada mati bangkai ikan dan kata mati jelas menarik kutuk dan lalap nah jadi kutuk lalap berkembang biak nih dengan pesat karena sudah tidak ada katak yang makan mereka predatornya sudah pernah mati jadi kutuknya banyak lalapnya banyak begitu cara ilmu pengetahuan mencoba melogikakan semua hal ini pertanyaannya adalah ketika alkitab ini ditulis untuk orang-orang yang sederhana dan dikatakan air menjadi darah air menjadi darah saya percaya air menjadi darah bukan jadi ganggang gitu ya bukan air berwarna merah tetapi air menjadi darah sesederhana itu nah disini kita tantang balik gitu ya bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab semua keajaiban ini karena bencana ini semuanya itu datang mengikuti perintah Musa berkali-kali kita baca mulai besok gimana ceritanya bisa diatur kayak gitu mulai besok sungai Nil begini mulai besok halilintar turun hujan lebat hujan es turun mulai besok kegelapan turun bisa diatur lalu tempatnya kasih tau ini seluruh sungai Nil ini seluruh Mesir Goshen gak kena bisa begitu ilmu pengetahuan nah lalu tujuannya kepada orang Mesir ini orang Israel gak anak sulung yang belum menikah jadi kalau anak sulung udah menikah kena mati gak enggak gak mati yang mati itu adalah anak sulung yang belum menikah nah sehingga bagaimana sains bisa jawab ini gak bisa karena memang ini bukan bukan sains ini bukan ilmu pengetahuan ini adalah memang tulang yang Tuhan dan bencana ini kalau kita perhatikan mulai dari sungai Nil terus ini makin lama makin buruk bukan secara acak ini bukan dar-der-dor enggak tetapi ini adalah makin lama makin buruk makin lama makin meningkat urutan yang Tuhan atur untuk memberikan tekanan semakin lama semakin meningkat mulai dari air masuk binatang timbul wabah hantem perekonomian persediaan manusia semuanya ini makin kenceng gitu ya jadi ksatrumnya itu makin lama makin kuat untuk bikin sadar gebleknya si Firaun gak sadar-sadar ya setiap tulah itu ditujukan untuk memusnahkan alah-alah mesir jadi ada tujuan dan ini kita tidak bisa bilang ini bencana alami jadi kalaupun kalian dengar seperti itu itu gak punya pegangan mujizat dari Tuhan is mujizat dari Tuhan gak pakai logika ya memang begitu dia mau bilang apa lagi jadi tujuan ke-10 tulah ini adalah membuka mata baik orang Mesir maupun orang Israel jadi Tuhan itu lagi mendeklarasikan dirinya itu kepada musuhnya Tuhan orang Mesir tetapi juga kepada umat Tuhan ya nanti kita akan belajar di pasal 12 dan seterusnya umat Tuhan pun auban ya udah ditunjukin sama Tuhan jadi Tuhan mengungkapkan jati dirinya dan keunikannya dengan cara yang belum pernah diungkapkan sebelumnya Tuhan sudah menyatakan dirinya di keluarga 6 kepada Musa dan dia bilang aku telah menampakkan diri kepada Abraham Isaac dan Yaakob Tuhan sudah menampakkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa El Shaddai tetapi dengan nama ku Tuhan Yahweh aku belum menyatakan diriku dan di keluarga 10 ayat 2 dikatakan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan diantara mereka supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan jadi Tuhan itu mengungkapkan Tuhan Yahweh mengungkapkan jati dirinya dan keunikannya belum pernah dia lakukan itu dan itu tujuannya kepada orang Mesir dan juga kepada orang Israel dan ini menunjukkan dengan jelas kuasa dan kedaulatannya kalau kita belajar di kitab kejadian Tuhan Yahweh itu digambarkan sebagai pencipta pencipta itu creator bahasa Inggrisnya kalau creator berarti ada kreatif kreatifitas untuk menciptakan langit bumi dan seluruh hukum alam ini di kitab keluaran Tuhan menggunakan kekuatan kreatif itu Tuhan yang sama menggunakan sekarang kekuatan kreatif itu untuk menggenapi tujuannya untuk umatnya di kejadian dia ciptakan umatnya di keluaran dia menggunakan kekuatan kreatif itu untuk umatnya kenapa? karena umatnya sudah dikuasai oleh iblis kedaulatan Tuhan ini dipakai secara kreatif atas alam bumi langit tumbuhan binatang manusia tulah satu sembilan dan atas bangsa-bangsa jahat dan penguasanya atas hidup dan mati tulah ke sepuluh itu dia tujuan dari sepuluh kesimpulan yang ketiga yang paling penting adalah Tuhan mengeraskan hati viraun penasaran enggak sih dengan kata-kata ini? saya penasaran kalimat ini seperti misteri di dalam Alkitab Tuhan mengeraskan hati viraun dari awal pasal ini kita baca dari pasal 3 kita baca bahwa Tuhan bilang berapa kali 4 kali Tuhan bilang bahwa ia akan mengeraskan hati viraun kalau betul begitu ya implikasi nomor satunya apakah itu berarti Allah bisa memilih untuk menjadi dalang siapapun dan apapun jadi implikasinya begitu dong ketika Allah mengatakan bahwa dia akan mengeraskan hati artinya apa? dia bisa pilih dia mau jadi dalang untuk siapa untuk apapun berarti betul begitu kan? Allah bisa jadi dalang loh kan gitu berarti kita cuma papet dong apa itu wayangnya karena Allah dalangnya kan begitu sekarang saya tantang jikalaupun iya iya Allah itu dalam kita ini apa namanya papetnya apa wayangnya kalaupun iya gak ada yang salah bukan? dia dalam karena Tuhan adalah Allah pencipta jadi Allah punya hak gak? Allah punya hak sempurna untuk melakukan apa saja pada siapa saja dia Allah dia pencipta jadi kalaupun dia jadi dalang berhak gak? berhak ya jadi sekiranya Tuhan memang memilih untuk mengeraskan hati Firaun Tuhan memang punya hak orang dia yang punya Firaun ya saya sangat menganjurkan baca Roma 9 saya ada sedikit di sini Roma 9 ayat 18 Roma 9 dari ayat 14 sampai 21 jika demikian apa yang hendak kita katakan ini Rasul Paulus menulis untuk jemaat di Roma jika demikian apa yang hendak kita katakan apakah Allah tidak adil? mustahil sebab ia berfirman kepada Musa aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau pada usaha orang tetapi pada kemurahan hati Allah sebab kitab suci berkata kepada Firaun itu sebabnya aku membangkitkan engkau yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan mengeraskan hati kepada yang dikehendakinya sekarang kamu akan berkata kepadaku jika demikian apalagi yang masih disalahkannya sebab siapa yang dikehendakinya siapa kamu hai manusia maka kamu kata Allah dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya mengapa engkau membentuk aku demikian apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda yang lain dipakai guna tujuan yang biasa tukang periuk dia bikin periuknya eh tanahnya gumpal-gumpal tukang periuk akan injek-injek dulu giling lagi untuk dibikin kembali jadi tukang periuk punya hak gak punya hak jadi kembali ya teman-teman kalau Tuhan kita mau menggunakan hal ini dan dia mau untuk membuat kita mengeraskan hatinya kita betul dia adalah dalam so what gitu loh ya karena dia memang punya hak ya Roma 9 dan 18 ini kita harus apal ya jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya jadi Tuhan punya hak gak jadi ingat implikasi nomor satu ini Allah memang bisa memilih dan Allah berhak gak ada satu orang pun jadi kalaupun itu iya benar Allah mengeraskan hatinya Allah berhak gak ada yang bisa bantah itu itu implikasi pertama ya tapi kita lihat implikasi yang kedua mari kita lihat implikasi yang kedua mengingat karakter Tuhan ya ini saya udah bagikan beberapa minggu yang lalu Tuhan adalah Allah yang konsisten dengan karakternya dia tidak akan menyingkali dirinya sendiri dia adalah Allah pencipta yang penuh kasih bukan Allah yang transcendent juga Allah yang imanen ya Allah yang menciptakan bumi tapi Allah yang berinkarnasi jadi Tuhan Yesus bayi kecil itu yang hidup bersama dengan kita Allah yang di dalam doa kita kita tahu dia dengar kita walaupun kita cuma satu orang dan doanya berbisik pula dia adalah Allah yang transcendent dia juga Allah yang imanen dia Allah yang maha tahu dia Allah pemilik hati saya suka pakai kata ini dia Allah pemilik hati dan dia menyelidiki hati minggu lalu kita nyanyi selidiki aku lihat hatiku dia adalah Allah pemilik hati dan yang menyelidiki hati jadi kalau dia seperti itu dia harus konsisten dengan karakternya dan dia tidak bisa menyangkali dirinya sendiri jadi kalau Tuhan mengatakan ia akan mengeraskan hati orang itu karena orang itu telah mengeraskan hatinya terlebih dahulu Musa mencatat enam kali Firaun mengeraskan hatinya sendiri terlebih dahulu baru ada empat kali Tuhan mengeraskan hati Firaun jadi dalam urutan ini Firaun duluan yang mengeraskan hatinya dan Tuhan mengeraskan hati sebagai hukuman atas dosa yang terus menerus dilakukannya ini adalah bagian dari keadilan Tuhan untuk para pendosa itu Tuhan bilang tadi kalau berhadapan dengan kejahatan Tuhan tidak marah itu adalah kejahatan itu sendiri Firaun enam kali menolak Tuhan enam kali auban beneran Tuhan hukum Tuhan kerasin hatinya itu sebagai bagian dari hukuman dia terus kerasin hatinya supaya dia benar-benar dihukum dan itu adalah bagian dari keadilan Tuhan untuk para pendosa implikasi ketiga Tuhan memiliki kehendak bebas sama kita juga punya kehendak bebas Tuhan pencipta kita jelas punya kehendak bebas dan Tuhan bebas memakai kejadian ini untuk mendemonstrasikan kehebatannya atas pemberontakan dosa dan untuk menghadirkan shalom atas Israel ingat ya definisi shalom adalah apa shalom adalah ketika ada satu kuasa yang lebih besar menghancurkan kuasa yang keos ini baru bisa terjadi shalom ini implikasi ketiga jadi Tuhan bisa memanfaatkan penghukuman atas Mesir ini untuk mendatangkan shalom atas Israel jadi ketika ternyata Fir'aun tidak mau berubah enam kali dikasih kesempatan sepuluh kali itulah tidak mau berubah juga Allah mempertegas keputusan sombong Fir'aun itu dan menetapkan akibat yang menyakitkan dari kekerasan hatinya Allah menghukum Fir'aun dan menghukum Mesir atas dosa-dosa mereka jadi Tuhan memanfaatkan implikasi itu Tuhan implikasinya itu adalah karena si Fir'aun tidak mau bertobat Tuhan pakai momen ini untuk hukum Mesir dan membebaskan Israel jadi kalau kita tahu begini kita tahu bahwa apapun yang terjadi kita lihat nih orang jahat kok masih hidup orang jahat kok tambah makmur orang jahat kok tambah hidup senang tidak usah khawatir Tuhan berkuasa Tuhan berkuasa Tuhan yang pegang kita tugasnya apa percaya sama Tuhan dia bisa dia mampu dia mau dan dia tahu jadi tugas kita adalah beriman padanya berpengharapan kepadanya dan percaya kepadanya jadi jangan meragukan jadi jangan bilang Tuhan tidak adil kenapa orang itu tidak dihukum saya mau tanya balik lu tahu apa apa engkau bisa mengerti pikiran Tuhan apa engkau tahu waktunya Tuhan saya cuman mengatakan begini teman-teman sering dalam hidup kita kita lihat tidak adil tidak bisa kenapa aku sengsara Tuhan ini lagi menguji kita kita cuman Tuhan cuman bilang eh percaya gak sih everything in my control segala sesuatu ini dalam kontrolnya salah saya dan Allah bilang saya berkuasa saya yang memimpin kamu mau percaya apa enggak kita gak sabar kita maunya sekarang kita mau apa yang ada di benak kita ini terjadi kembali konsekuensinya itu gak begitu kalau kita kembali udah bilang ya kita udah ikut Tuhan kita hambanya Tuhan kenapa masih punya keinginan kekerasan hati mau ini mau itu mau ini mau itu di waktu yang kita inginkan itu yang incar siapa namanya kita apa Tuhan apakah kita punya kepercayaan itu kepada Tuhan atau kita lebih percaya pada diri kita sendiri kalau kita mau bilang Tuhan incar tugas kita adalah percaya bahwa dia mampu dia mau dia tahu beriman berpengharapan dan percaya kepadanya itu tugas kita Ibrani 3 7-11 mengatakan sebab itu seperti yang dikatakan roh kudus pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang buruk dimana nenek moyangmu mencobai Tuhan dengan jalan menguji Tuhan sekalipun mereka melihat perbuatan perbuatan Tuhan 40 tahun lamanya itu sebabnya Tuhan murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalan-jalan Tuhan sehingga Tuhan bersumpah dalam murkanya mereka tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan saudaraku kalau malam ini engkau mendengar suara Tuhan jangan keraskan hatimu kalau engkau tetap keraskan hatimu Tuhan akan mengeraskan hatimu dan kalau Tuhan sudah keraskan hatimu tinggal tunggu seperti Firaum Tuhan hancurkan sampai hancur sehancur Firaun berkeras hati sama dengan kita bukan enam kali Musa mencatat Firaun mengeraskan hatinya sendiri ada ayat-ayatnya di situ saya tidak perlu bacakan enam kali Musa mencatat Firaun mengeraskan hatinya sendiri dan dua kali Firaun sampai bilang aku mengaku dosa minta Musa doakan dan minta bahkan dia minta diampuni atas dosanya dan minta bahaya mbok dijauhkan dari dirinya dia sudah mengaku dosa minta didoakan dan minta diampuni dosanya dan minta bahaya dijauhkan darinya tetapi pertanyaannya mengapa Tuhan tidak mendengarkan pertobatannya dan tidak mengampuni dosanya dan tidak mau menyelamatkan dia apa Tuhan pura-pura tidak dengar Tuhan dengar tapi ingat Tuhan adalah Allah pemilik hati Allah menilik hatimu apa yang Firaun ucapkan tidak cocok dengan hatinya dia berkata-kata dengan sia-sia karena dia tidak percaya ini pertanyaan buat kita untuk Anda dan untuk saya sadarkan engkau bahwa Tuhan adalah Allah pemilik hati pemilik hati kalau engkau berhasil membohongi dirimu sendiri engkau tidak akan pernah berhasil membohongi Tuhan karena dia yang punya hati itu dia menilik hatimu bahkan ketika engkau menipu hatimu sendiri Tuhan tahu jadi apa yang Firaun ucapkan dia bilang dia sudah berdosa dia bahkan minta ampun minta diampuni dan minta dijauhkan dari maut tapi Tuhan hancurkan kenapa karena Tuhan tahu dia tidak ngomong betul-betul itu perkataan sia-sia karena dia tidak percaya jadi sekali lagi teman-teman keras hati itu adalah dosa yang mematikan sebuah konsekuensi dari penyalah gunaan secara terus menerus dan secara meningkat kehendak bebas yang Tuhan berikan Tuhan kasih kita kehendak bebas bukan tetapi tidak untuk disalahgunakan nah Firaun kita masing-masing pribadi menyalahgunakan kehendak bebas terus menerus makin lama makin meningkat tulah satu tulah dua terus Tuhan ingetin tapi kita tidak bertobat keras hati manusia ingin pegang kendali ingin melampaui Tuhan sama kayak Adam itu buah ini baik Tuhan gak boleh makan yang salah lu buah ini baik ada makan buah itu bukan karena buah itu busuk terus mau ngejek Tuhan mau ngejek Tuhan nih gue makan buah jelek enggak dia lihat buah itu baik enak kelihatannya kalau gak boleh suruh makan yang nyuruh salah manusia ingin pegang kendali dan merasa lebih mampu lebih bisa dari Tuhan Tuhan bilang gak boleh makan gak salah ini buah baik dia gak mau dengar Tuhan Tuhan bilang seluruh yang lain lu boleh makan satu ini enggak justru ting diambil justru ting diambil ini baik engkau bilang gak boleh makan you must be wrong God engkau salah Tuhan ini baik begini gak boleh makan astaga coba lihat ketika engkau memilih pekerjaan pekerjaan ini baik Tuhan usaha ini baik Tuhan karena menghasilkan uang uangnya gampang jualannya mudah dan seterusnya dan seterusnya kita memilih bahkan pekerjaan pekerjaan yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan kita memilih sekolah anak misalnya dalam hal ini oh ini sekolah terbaik ini bahasa inggris ini begini ini ada baletnya ada segala macam pernah nanya Tuhan gak bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan bahwa betul itu yang Tuhan inginkan jangan-jangan Tuhan bilang jangan masuk sekolah itu tapi kita bilang ini baik Tuhan dan kita lakukan kita tidak mau mendengarkan kita tidak mau patuh pada Tuhan kita merasa kita lebih hebat lebih bisa melakukan yang dikehendaki hati kita mengandalkan dan percaya pada diri sendiri merasa diri pandai brilliant kreatif kuat ulet pekerja keras merasa diri hebat tubuh tenaga pikiran kita brilliant ketika kita merasa itu kita siap untuk memberontak melawan Tuhan sekarang pertanyaan saya kalau demikian kenapa Tuhan masih biarkan ya masih dikesimati mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan manusia mengeraskan hatinya banyak kan coba kita tanya sama diri kita sendiri sekarang ini kita dalam posisi mengeraskan hati apa tidak siapa diantara kita yang betul-betul seratus persen setiap pengambilan keputusan kita kita tanya Tuhan kita harus bertobat tapi mengapa Tuhan membiarkan manusia mengeraskan hatinya dan Tuhan juga mengizinkan sikap keras kepala bahkan Tuhan seolah-olah kayak menanggukan hukuman atas kekurang ajaran kita ini bukan Tuhan bukan membiarkan orang menumpuk dosa bukan ditungguin bikin salah lagi terus terus tunggu ya tetap dihukum sekalian gitu enggak Tuhan enggak begitu sama Firaun ya tulah satu dikasih eh enggak bertobat juga tulah dua diingetin terus bukannya Tuhan biarkan enggak ada hati Tuhan itu yang sengaja mau jorokin si Firaun gitu ya enggak dia bukan Allah yang tidak konsisten seperti itu dia Allah yang konsisten dia transcendent dan dia imanen dan dia adalah kasih jadi enggak mungkin dia merancang merancangkan kejahatan jadi itu adalah salah satu hal yang Tuhan enggak bisa Tuhan enggak bisa merancangkan kejahatan karena dia Tuhan dia adalah kasih Tuhan bukan membiarkan orang menumpuk dosanya tungguin terus dihukum karena Tuhan bukan pribadi yang menikmati kematian dari orang jahat dalam kesengsaraan bukan bukan dia bukan Allah yang suka menghukum dia bukan Allah yang suka menyiksa orang Tuhan adalah Allah yang berkasi yang merindukan orang jahat untuk bertobat dari jalan hidupnya yang jahat itu yang dia rindukan dia tunggu si Firaun ini untuk bertobat sampai demikian banyak sampai keluar semua cadangan tulah istilahnya begitu ya mungkin Tuhan enggak perlu lakukan itu mungkin Tuhan tidak merancangkan sampai 10 tulah tetapi karena buandel karena auban saya mengambil satu ayat 1 Timotius 2 ayat 4 Allah yuruselamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Tuhan merindukan untuk semua orang diselamatkan dan mengenal memperoleh tahu pengetahuan akan kebenaran dari mana pengetahuan akan kebenaran dari baca firman Tuhan jadi kalau saya balikin kita harus baca firman Tuhan agar kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran agar kita bisa menundukkan diri kita di dalam kebenaran itu dan memperoleh keselamatan kita jadi kalau kita bilang kita mau selamat tapi kita enggak mau baca firman Tuhan enggak akan terjadi 2 Petrus 3 ayat 9 Tuhan tidak lalai menepati janjinya Tuhan berjanji bukan bagi setiap orang yang setia dan mengasihi dia Tuhan akan memberikan yang terbaik mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi ia sabar berhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat ingat ya Allah itu adalah Allah yang menyelidiki hati itu Yeremia 17 ayat 10 Allah itu menyelidiki hatimu saya akan tutup dengan ayat ini Yeheskiel Nabi Yeheskiel berkata begini kepada umat Israel ini Tuhan yang ngomong melalui Nabi Yeheskiel katakan kepada mereka ini suara Tuhan ini suara Tuhan kepada orang Israel katakan kepada kadba mereka demi aku yang hidup Allah kita itu adalah Allah yang hidup demikianlah firman Tuhan aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik gak ada gunanya kematian orang fasik bagi Tuhan melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup saya bacakan sekali lagi katakan kepada orang Israel demi aku yang hidup Allah kita adalah Allah yang hidup demikianlah firman Tuhan Allah aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup bertobatlah bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu mengapa kamu akan mati hai kaum Israel minggu lalu ya minggu lalu ada seorang teman yang sudah lama sekali itu teman mahasiswa saya tingkat satu di bukan di UGM satu universiti sebelumnya pusat berapa puluh tahun gitu ya kemudian dia telpon saya saya bilang itu band gitu kan kok gak ada hujan gak ada angin telpon gitu rupanya orang ini kesulitan di dalam usahanya terus dia dia bilang saya dengar kamu jadi konsultan gitu kamu kasih saya clue dong sekarang mesti bisnis apa katanya tolong saya dikasih advice apa nih yang masih hoquan katanya begitu kan terus saya cuman diem sebentar saya berdoa dan sungguh-sungguh berdoa dan bilang Tuhan kasih saya hikmat bagaimana saya harus bicara kepada orang ini dan ujungnya saya marah sama dia saya bilang sama dia begini eh kamu bertobat dong coba sekarang ya kapan terakhir kamu berdoa dan saya bilang sama dia kalau kamu tanya saya ya bisnis apa sekarang yang hoquan di tengah lagi situasi seperti ini kamu menjadikan saya seperti iblis yang menasehati Hawa makan buah ini ikut bisnis ini ini lebih menguntungkan daripada onoh kamu jadikan saya iblis kenapa kamu tidak tanya Tuhan saya membawa dia disitu dan saya bilang saya bukan Tuhan dan saya tidak bisa mengejik kamu ini bisnis bagus ini bisnis tidak bagus mari kita tanya Tuhan mau tidak terus dia masih ketawa-ketawa terus dia mengejek hamba Tuhan dia tanya suami saya apa kabar saya bilang Yaakob sekarang sudah jadi pendeta terus dia bilang oh teman sekolah gue dulu di tingkat satu dan saya kenal mereka dua di antaranya juga jadi pendeta oh kalau gitu gue jadi pendeta aja ya enak nih zaman covid kayak begini ini banyak yang dilayanin banyak kerjaan saya bilang sama dia tidak sepantasnya itu keluar dari mulutmu apa maksudmu engkau menghina hamba Tuhan kamu gak punya hak untuk itu dan saya jadi marah gitu sama dia dan anyway tapi yang saya mau bilang adalah duduk diam dan dengarkan Tuhan ingat ayat ini demi aku yang hidup Allah itu hidup kalau dia hidup dia bicara kalau engkau gak bisa dengerin Allah yang hidup telingamu yang budak matamu yang buta hatimu yang bebal karena engkau tidak bisa mendengarkan Allah yang hidup firman Tuhan ini jelas mengatakan demi aku yang hidup demikian firman Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup Allah yang berbicara Allah yang perlu tempeleng kita dia adalah Allah yang hidup bukan Allah yang mati di dalam doa-doa kita mulai dari sekarang sadar engkau bicara dengan dirimu sendiri atau bicara kepada Allah yang hidup yang bisa berkata-kata kepadamu juga kalau selama ini kita doa kita ngomong sendiri itu engkau berkata-kata apa itu menggumam gitu engkau bicara pada dirimu sendiri engkau bicara pada tembok engkau tidak bicara kepada Allah yang hidup dan itu yang kita harus sadar ketika engkau tidak bisa mendengar Tuhan ada yang salah dengan kuping ini korek ada yang salah dengan hati ini lembutkan hatimu buka dirimu untuk mendengar Tuhan untuk rasakan Tuhan dan sadar dia Allah yang hidup kalau engkau tidak mampu bilang sama Tuhan Tuhan kasih korek kuping ini budak Tuhan ini bebal Tuhan Tuhan tempeleng supaya sadar kita itu katakan kepada mereka demi aku Allah yang hidup demikian firman Tuhan Allah aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik Tuhan tidak menginginkan kematian mu melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan mu dari kelakuan mu supaya kamu hidup untuk itu bertobat lah dari hidup mu yang jahat itu mengapa kamu akan mati hai kaum Israel hai umat Allah saya mau ajak kita tarik nafas dalam-dalam saya mau ajak kita nyanyi satu pujian sebagai doa kita di depan mata Yesus kubuk kubukkan kehidupan ku bukukkan kubukkan kehidupanku di depan di depan di depan matah air ku datang miskin dan penat di depan di depan matah 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 Yesus terbuka terbuka matah matah mari kita tunduk kepala kita berdoa di depan matamu ya Tuhan kami datang dengan letih dan penat kau yang menyelidiki hati kami kami orang bebal ya Tuhan yang penuh kemunafikan dan penuh kefasikan hidup kami seolah panggung bagi kami dimana kami bersolek dimana kami memajukan diri kami dengan hal-hal terbaik yang ingin kami pertontonkan kepada orang-orang kami tidak lebih baik dari orang fasik ya Tuhan seperti kuburan berlapur putih yang putih di luar tetapi mayak dan tulang belulang di dalam bau bangkai Tuhan engkau Allah penilik hati kau Allah pemilik hati ini kami mau mendekati Tuhan kami mau mendengarkan kamu kami mau bertobat dari semua salah dan dosa kami kamu mau ulang lagi ya Tuhan untuk datang kepada Tuhan memekakan hati kami menghancurkan menghancurkan hati kami engkau penjunan kami engkau tukang periuk itu Tuhan hancurkan hati ini untuk Tuhan bisa bentuk kembali Tuhan celikkan mata kami buka kuping kami agar kami bisa mendengarkan engkau ya Tuhan engkau adalah Allah yang hidup kalau selama ini kami mencari engkau kami membenarkan diri kami terus-menerus dan mencari Allah yang kami anggap Allah untuk membenarkan diri kami menyenangkan hati kami kami tidak mencari Tuhan Yahweh yang hidup itu dalam ini kami mau melepaskan semua Allah lain kesombongan kami diri kami yang kita kami suka anggap Allah pembenaran diri kami kami mau belajar Tuhan mendengarkan Tuhan berbicara lah ya Tuhan perdengarkan suaramu ya Tuhan getarkan hati kami dan Tuhan taruh inspirasikan di dalam pikiran kami dalam hati kami karena engkau Allah yang memimpin hidup ini yang memiliki hidup ini kami mau Tuhan menyerahkan semua dalam tangan Tuhan koreksi kami Tuhan pulihkan kami kembali nol ya Tuhan bersihkan kami agar Tuhan bisa bekerja dengan leluasa dan sesuka Tuhan tolong kami ya Tuhan tolong kami tolong kami ya Tuhan saya mengajak kita melagukan lagu ini dua ayat terakhir dari dalam mata Yesus terpencarkan kasih peduli sungguh sungguh berkasih suci dan murni dari dalam mata Yesus oleh karena darah Yesus tebus lunas seluruh hidupku saat tiba akhir ayatku ku memandang matamu Yesus kami memimpikan itu Tuhan suatu waktu nanti ketika akhir hayat kami sampai kami mau Tuhan orang yang bisa memandang mata Tuhan karena kami merindukan untuk bertemu dengan Tuhan layakkan kami Tuhan dan kuduskan kami Tuhan kami memperlukan pertolongan Tuhan dari hari ke hari setiap waktu agar saat itu sampai kami bisa memandang Tuhan kami tidak dibuang dari hadapan Tuhan tapi kami boleh memandang Tuhan dan kami boleh disambut oleh Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami kami memohonkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menembus kami amin Tuhan Tuhan Tuhan